Polisi butuh kepercayaan dari masyarakat gitu ya Dan ini saatnya polisi menunjukkan bahwa Polisi itu adalah instrumen penegakan hukum Karena dia instrumen penegakan hukum Maka dia harus menjelaskan keadilan itu seperti apa Keadilan yang ditunggu-tunggu masyarakat itu adalah Apa sesungguhnya yang terjadi Yang kedua Konstruksi hukumnya ini sekarang ini kan ada dua gitu ya Ada dua, apakah irjen FS melakukan penembakan gitu Penjelasan kabarnya sebelum kemarin Si FS hanya menyuruh gitu ya Menyuruh melakukan penembakan Kemudian yang perlu dicatat juga sama kita, sama masyarakat sekarang ini Kalau menyuruh dia, menyuruh itu apakah dalam rangka hubungan atasan dan bawahan Jangan lupa kita di peraturan kapal terkait dengan kode itu Bawahan dapat membantah gitu ya Melawan atasannya Sepanjang perintah itu bertentangan dengan hukum dan kesusilaan Artinya apa, kalau yang kemudian disampaikan oleh mengkopal hukum kemarin itu bahwa Eliezer atau Barada E akan bebas Kalau kita kaitkan kepada ketentuan perkap tadi itu, peraturan kapal itu Yang menyatakan bahwa Seorang bawahan dapat menghindar dari perintah atasan apabila perintah itu bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan Yang kedua, ketika dia disuruh menembak, apakah si E, si Barada E dalam kondisi terancam Terancam itu juga harus dilakukan sangat subjektif gitu ya Apakah alat untuk mengancam itu berada di pipinya atau di kepalanya Kalau hanya menyampaikan tidak ada kekuatan yang memaksa Misalnya senjata api diturunkan gitu ya Kalau diturunkan senjata, baru itu memaksa Tapi kalau hanya pembicaraan Tembak itu begitu sementara, jangan pegang apa-apa gitu ya Yang diarahkan kepada dia Itu menurut KWP itu bukan tindakan apa, memaksa gitu Medcom.id, a part of Media Group Network